Udah pernah makan snek ini belum? Rumput laut, Tau Kai Noi Susah ya nyebutnya, karena nama bahasa Thailand Ditemukan oleh seorang anak muda bernama Top Itipat Pada saat orang tuanya terhimpit hutang dikarenakan bangkrut Top Itipat mulai mencari suatu bisnis yang dapat mengembalikan hutang-hutang dari orang tuanya Formula ini tak sengaja ditemukan di balik musibah saat mamanya jatuh Kemudian setelah dia mendapatkan formula dari Tau Kai Noi yang crispy Dia membawa kemasan yang besar ke tempat 7-Eleven Menemui manajer 7-Eleven, dia berharap bahwa inilah awal kesuksesan dia Supaya bisa didistribusikan di seluruh outlet 7-Eleven yang ada di Thailand Kemudian setelah menemui manajer pemasaran, sang manajer hanya berkomentar seperti ini Ini kemasannya terlalu gede banget, belum seperti ini saat itu Tidak memungkinkan untuk masuk dalam rak Lagian, jelek kemasannya dan merknya apa? Nggak ada merknya sama sekali Oh, cuma kap-kap seperti itu yang dikatakan oleh Top Itipat Dan dia pergi lagi dari situ, dia langsung tanpa tapi tanpa nanti mencari pembuat kemasan Setelah dia menemukan pembuat kemasan, si pembuat cuma tanya begini Oke, aku bisa Aku tahu apa yang harus dilakukan Nah, sekarang dia bertanya Merknya mau dibuat apa? Hah? Merk? Merk apa? Dia nggak ngerti yang dimaksud merk itu sebetulnya seperti apa Sama yang dikatakan oleh sang manajer tadi itu Terus kemudian, si pembuat kemasan nyeplos secara spontan Gimana kalau Tao, Kai, Noi Tao, Kai, Noi itu artinya adalah juragan muda atau pebisnis muda Oke, dia setuju dengan nama itu Dan jadilah Tao, Kai, Noi itu adalah seceplosan dari si pembuat kemasan Selesai pembuatan kemasan, kemudian dikemas ulang dengan kemasan yang lebih kecil dan menarik Langkah selanjutnya dia mendatangi lagi Manager pemasaran dari 7-Eleven Dia menunggu dari pagi sampai sore Dan ternyata tidak kunjung dipanggil Karena dia desperate Dia sudahlah pulang saja Ini mungkin sudah akhir dari perjuangan saya Itu yang dikatakan oleh Topi Tipah dalam hatinya Kemudian dalam perjalanannya pulang Di dalam lift dia meninggalkan sekardus contoh Tako, Noi Tak sengaja kardus tersebut dilihat oleh karyawan yang satu divisi dengan si manajer pemasaran itu Dia ambil, kemudian dia makan dan enak Seolah enak juga bagi orang yang menonton Karena kriuk-kriuk crispy begitu Yang lain pada tanya, dia bagi-bagikan Tako, Noi secara gratis Karena nemu di lift Dari situlah manajer pemasaran melihat bolak-balik kenapa orang membawa kemasan yang menarik Warannya warna hijau Ini yang pertama Dan setelah itu Tako, Noi menjadi booming Se-Thailand Bahkan merambah di Indonesia Bisa dikatakan Kalau ingat rumput laut Akan ingat top of mine-nya adalah Tai-Kai-Noi Susah banget Baik Di Indonesia pada dasarnya juga banyak produk-produk UKM yang sudah terujingangan Dan marketnya memang ada Hanya saja mereka di dalam semak-semak Di dalam comberan Yang mungkin tidak ditemukan oleh para calon konsumen Nah tugas kita adalah bagaimana Memulai semua mutiara-mutiara itu Dan memunculkan di permukaan Kami, Yok Bisnis Dengan dukungan dari Dana Kebajikan Umat Pegadian Syariah Akan membuat seminar gratis Tanpa syarat Syaratnya cuma daftar saja Judulnya Rebranding UKM Bagaimana mengorbitkan mutiara yang terpendam Mudah-mudahan Anda adalah salah satu mutiara yang terpendam itu Dan ada program lanjutan setelah seminar ini Yaitu mentoring gratis Program Aku Sapa kedua Jangan lupa Untuk umum dan gratis tanpa syarat Syaratnya cuma daftar disini saja Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!